hai semuanya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi bersama saya bu devia ya dan hari ini saya akan membuat yang seger-seger banget dan juga tentunya dengan varian yang baru lagi ya ini tuh kalau lagi bulan puasa tuh banyak banget seperti ini teman-teman pokoknya ini tuh seger banget buat buka puasa juga enak banget nah jadi untuk teman-teman nanti simak terus ya ke proses pembuatannya sampai selesai dan juga bahannya nanti apa aja nah jika teman-teman mau usaha ini juga bisa dicoba ini saya akan membuat es timun suri kekinian simak terus ya teman-teman nah untuk bahan-bahannya disini saya akan siapkan dulu biji selasihnya ya ini saya gunakan 1 sendok makan lalu saya tambahkan air panas ini setengah mangkoknya kemudian kita diamkan kurang lebih 5 atau 7 menitan gitu pokoknya sebentar aja udah jadi ya ini kita sisihkan dulu ya teman-teman selanjutnya ini saya sudah siapkan mangkok dan juga timun suri ini 1 butir timun suri ya tadi saya beli tuh 600 gram ini saya sudah buang bijinya ya teman-teman ini saya sudah bersihkan bijinya kemudian kita bikin buletan seperti ini ya pokoknya kita cetak gitu kalau bahasa jawa itu dikerok gitu ya tapi ini menggunakan cetakan yang biasa buat bikin koktil ya teman-teman tapi misalkan teman-teman mau gunakan dengan sendok juga gak apa-apa disesuaikan aja dengan selera mau dipotong kotak-kotak juga bisa jadi disesuaikan aja ya teman-teman nah untuk teman-teman yang sudah dukung terima kasih banyak ya teman-teman atas dukungannya selama ini pokoknya saya ucapkan beribu-ribu terima kasih semoga teman-teman selalu mendapat keberkahan dan juga sehat selalu ya teman-teman amin pokoknya sukses selalu buat teman-teman semua nah ini kita bikin buletan gini sampai benar-benar selesai semua timunnya ya ini jadinya kurang lebih setengah mangkok gitu nah ini saya sudah siapkan gelas cup 3 3 buah gelas cup ya teman-teman lalu saya tambahkan es batu ya ini es batunya kurang lebih 3 perempatan gitu teman-teman jadi gak sampai penuh banget tapi ini saya gepruknya gitu agak halus gak gede-gede gitu ya es batunya lalu saya tambahkan sirup koko pandan yang merah ini kurang lebih 2 sendok makan atau 50 mili aja cukup teman-teman karena memang ini rasanya tuh manis banget ini juga selain manis tuh warnanya cantik ya teman-teman nah setelah kita kasih sirup saya masukkan biji selasihnya ini kurang lebih 2 sendokan gitu teman-teman biji selasihnya dan saya taruhnya muter gini supaya rata biji selasihnya dan juga nanti tuh jadinya cantik banget jadi gak cakadul jadi ini rapih ya kita muter naroknya jadi rata semua kebagian nah ini saya tambahkan juga air es ya ini sedikit aja kurang lebih 50 milian gitu teman-teman 1 cupnya nih secukupnya aja biar gak penuh-penuh banget pokoknya 3 per 4 nya ya yang kemudian kita lanjutkan dengan apa namanya kita tambahkan timun surinya ya ini kita tambahkan timun suri di atasnya dan nanti juga akan saya tambahkan bahan lainnya juga nah ini kita taruh semua tadi timun suri yang sudah dikerok kita taruh di atasnya sampai selesai nah untuk teman-teman yang baru gabung saya ucapkan selamat datang ya teman-teman jangan lupa untuk ketik like, komen, dan subscribe-nya terima kasih banyak nah setelah selesai seperti ini saya tambahkan susu kental manis ya kalau untuk susu teman-teman sesuaikan aja dengan selera bisa lebih banyak atau yang sedang atau sedikit aja tapi kalau saya suka yang sedang-sedang aja nih ini tuh enak banget, seger kalau mau banyak juga gak apa-apa tambah seger sesuaikan aja dengan selera ya nah setelah dikasih susu kental manis sekarang ini akan saya tambahkan sirup lagi ya di atasnya ini saya tambahkan untuk pemanis aja sedikit aja teman-teman pokoknya ini hanya untuk pemanis atasnya jadi gak jangan banyak-banyak itu ya karena memang sudah manis nah ini sudah selesai ya teman-teman selamat mencoba jangan lupa untuk ketik like, komen, dan subscribe-nya pokoknya ini tuh seger banget jika teman-teman mau usaha juga ini bisa banget bahannya tuh simple ya teman-teman terima kasih banyak mohon maaf jika ada salah kata assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati